Rumah Layak Huni Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk tinggi, sedangkan jumlah lahan yang tersedia sangat terbatas. Daya beli masyarakat terhadap rumah dan tanah semakin menurun. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Akibat daya beli yang rendah, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu menempati rumah yang layak. Sedangkan, mereka butuh tempat tinggal yang dekat dengan pusat kegiatan. Akhirnya, mereka secara swadaya membangun rumah atau menyewa rumah dengan kondisi yang tidak layak sesuai dengan kemampuan mereka. Ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, menicu tumbuhnya perumahan liar dan tidak layak huni. Jika masalah ini terus dibiarkan, akan timbul masalah seperti Sanitasi dan kesehatan, kesuncangan sosial, dan meningkatnya angka kriminalitas. Beberapa masalah ahli fungsi lahan yang disebabkan oleh Satu, lahan di kota semakin mahal dan terbatas, mendorong pengembang dan masyarakat membangun rumah dan permukiman di pinggir kota. Lahan pertanian berkurang, dan jumlah komuter dari dan menuju pusat kota meningkat, sehingga menimbulkan kemacetan. Dua, ahli fungsi rumah menjadi kegiatan usaha menyebabkan polusi dan mimbang. Tiga, hilangnya area resapan akibat pembangunan perumahan bisa menyebabkan banjir. Empat, pembangunan rumah di area rawan bencana bisa menyebabkan longsor. Penyediaan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memang menjadi tugas pemerintah. Namun, beberapa kondisi saat ini membuat pelaksanaannya belum optimal. Pembangunan dan perkembangan kawasan permukiman sering ditentukan oleh tren pasar. Terjadinya urban sprawling, pemekaran kota secara acak karena urbanisasi, yang menimbulkan berdirinya bangunan tanpa amdal, pemadatan bangunan tanpa prasarana, sarana dan utilitas umum mendukung, hingga tersingkira permukiman kampung. Akibatnya, desa terpuru, kota semakin kumuh. Penyediaan tanah untuk perumahan sering kalah dengan kepentingan guna lahan komersial yang sering tidak terstruktur dan tidak sesuai pola pemanfaatan ruang. Untuk itu, perlu kebijakan terintegrasi untuk menyelesaikan masalah perumahan dan kawasan permukiman ini. RP3KP atau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebuah Grand Design yang akan mengatur menjadi acuan bagi seluruh pelaku, serta menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. RP3KP akan selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, bersifat rita sektoral dan wilayah administratif, serta mendukung program dan kegiatan jangka panjang, menengah, dan tahunan. RP3KP berperan sebagai solusi preventif dan kuratif permasalahan perumahan dan permukiman yang ada. RP3KP mampu menganalisis dan menentukan jumlah kebutuhan perumahan dan permukiman, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung 20 tahun ke depan, sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah, sebaran dan intensitas pertumbuhan perumahan, dan mencegah timbulnya perumahan serta permukiman liar dan kumuh. RP3KP juga memberi acuan pembangunan perumahan dan permukiman yang terencana, tertata, dan terintegrasi. Termasuk juga upaya fasilitas penyediaan tanah. RP3KP juga mampu menjadi solusi kuratif, merelokasi huni yang tidak layak huni, hingga menata ulang permukiman kumuh dengan konsolidasi lahan. Lingkup wilayah pengaturan RP3KP meliputi RP3KP wilayah provinsi, RP3KP wilayah kabupaten, dan RP3KP wilayah kota. RP3KP mengatur perumahan dan kawasan permukiman, sehingga tidak bercampur dengan kawasan budidaya lainnya. Sedangkan untuk perumahan yang sudah ada di kawasan budidaya, di luar kawasan permukiman, akan direlokasi atau dijaga agar tidak berkembang. Objek pengaturan perumahan dan kawasan permukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman. Permukiman, bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu-satuan permukiman. Sedangkan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan linung. Lokasi hunian berimbang dapat dilaksanakan dalam satu kabupaten atau kota, baik satu hamparan atau tidak satu hamparan. Pembangunan hunian berimbang dapat dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman, rumah-rumah. Setiap pembangunan satu unit rumah mewah harus diikuti pembangunan tiga unit rumah sederhana dan setiap pembangunan setiap pembangunan. Sedangkan untuk rumah susun, membangun perumahan dan permukiman tidak hanya persoalan teknis, tapi juga meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi, pertanahan, bahkan lingkungan, dan pembiayaan. Butuh kepedulian dan kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungannya sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan RP3KP, bersama kita bisa mewujudkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.